terlihat pada tahun ujung-ujung daun bisa mengering seperti terbakar ya selamat pagi teman-teman hari ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman kemarin tentang cara pemupukan tanaman klengkeng ya nah hari ini kita kebetulan jadwal untuk melakukan pemupukan ini kita akan perlihatkan ya caranya untuk perawatan kita tentang pohon klengkeng nah ini sudah 4 bulan kita tanam di lahan ya jenis klengkeng new crystal ini sudah lumayan bagus pertumbuhannya teman-teman nah kemarin kita lakukan pruning pruning pertama setelah tanam selama 4 bulan kita pangkas bulan ini ya awal bulan ini awal bulan Juni ini nah ini pertumbuhannya teman-teman bisa lihat nah kemudian untuk pemupukan teman-teman ini kita gunakan pupuk NPK 1616 ya satu bulan sekali nah ini kita taburkan di sekeliling tajuk seperti ini di bawah tajuk kita gemburkan kalau untuk ini saya tabur ya kita tabur 2 sendok makan per 1 bulan untuk klengkeng ini teman-teman ya tunas-tunas baru yang tumbuh ini sudah lumayan setengah tua ya yang di bawah daunnya nah ini teman-teman ya kita contohkan untuk NPK nah untuk NPK ini kita gunakan NPK 1616 ya nah ini NPK 1616 kurang lebih 2 sendok makan ya kita aplikasi selama 1 bulan sekali nah ini kita taburkan di sekeliling tajuk seperti ini ya nah ini teman-teman ya baru 1 sendok nah ini kita taburkan 1 sendok lagi nah kemudian teman-teman bisa kita tutup lagi ya seperti ini nah kemudian untuk pupuk tambahan seperti pupuk berbahan organik seperti ini ya ini kita pakai kotoran hewan dari kambing ini kita fermentasi betul-betul sudah matang teman-teman ya nah untuk pemberian pupuk ini kita berikan 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali nah ini aplikasi kedua setelah ini kemarin pasca tanam kita sudah aplikasi ya 2 minggu pasca tanam begitu adaptasi kita sudah aplikasi dengan pupuk kandang nah untuk pemberian pupuk kandang ya teman-teman teman-teman harus perhatikan pupuk kandang yang kita berikan harus benar-benar di fermentasi dengan baik ya karena begitu nanti media terkena air penyiraman yang terlalu banyak atau musim hujan yang tinggi media nanti akan becek kemudian kotoran hewan nanti itu akan merusak mulut akar teman-teman ya jadi ujung akar nanti bisa busuk nah ujung akar busuk ini biasanya efeknya pada daun ya terlihat pada daun ujung-ujung daun bisa mengering seperti terbakar nah itu bisa efek dari penggunaan pupuk kandang atau kotoran hewan yang masih basah ya tidak terfermentasi dengan baik nah itu harus kita betul-betul perhatikan teman-teman nah sedangkan untuk yang di pot ya teman-teman untuk di pot aplikasi NPK 1616 teman-teman bisa kasih setengah sendok makan untuk satu bulan mohon maaf ini cahayanya kurang bagus ya agak silau nah seperti ini teman-teman nah ini kita aplikasi untuk di pot ukuran 35 liter ini setengah sendok makan per satu bulan ya kita kocor saja untuk yang di pot nah ini teman-teman nah ini baru juga kemarin kita lakukan pemangkasan ini sudah keluar lagi tunas-tunas baru nah demikian teman-teman ya untuk video kali ini tentang pemupukan tanaman kelengkeng semoga video ini bermanfaat selamat pagi terima kasih selamat menikmati